Seorang yang mencintai Allah, dia akan rindu datang ke Baitullah, ke Mekah Sudahkah antum rindu untuk datang ke sana? Cita-cita setiap muslim ya, Masya Allah, di kampung itu ada yang pernah kejadian satu kampung dimurtadkan Iya karena kebodohan mereka Akhirnya jadi murtad, tapi murtadnya cuma karena Indomie, tak apa Suatu hari didatangin oleh kelompok-kelompok yang memurtadkan dia, ditanya, Bapak ini kalau dikasih duit, mau apa dengan duit itu? Apa kata orang ini? Mau haji Ini udah murtad mau haji, gimana kata dia? Ternyata ditanamkan oleh orang tua mereka, bahwasannya haji ke rumah Allah itu, itu rukun Islam yang kelima, itu bentuk kesempurnaan sesuatu Jadi dia rindu cuma Bagaimana dengan orang yang Islamnya benar? Jangan takut Ketauhilah bahwa bangun rumah itu tidak wajib Punya mobil itu tidak wajib Artinya antum sampai mati gak punya mobil Gak apa-apa Antum sampai mati, matinya bahkan di rumah kontraan, gak apa-apa Tapi antum mati gak haji, ditanya antum Engkau punya mobil, mobilmu itu harganya cukup untuk haji tiga orang Engkau punya rumah, rumahmu itu harganya cukup untuk berhaji beberapa orang Tapi kenapa kau gak berangkat? Maka tolong perhatikan Allah mengatakan Allah mewajibkan haji Atas umat manusia Bagi yang mampu Mampu itu apa? Dalam madhab maliki Mampu itu Azadu warrahila Yang mengatakan bekal dan kendaraan Iya dalam madhab maliki bukan cuma itu Sampai mengatakan yang mampu jalan kaki, jalan kaki Yang mampu haji jalan kaki, jalan kaki Kita lihat Di Indonesia aja kadang-kadang ada orang yang jalan kaki Hanya untuk menjumpai presiden Jalan kaki dari jauh timur dia Hanya untuk menjumpai presiden Kenapa kita gak siap jalan kaki untuk ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala Di Afrika Haji itu tujuh tahun dulu Dulu sebelum ditemukan ya Pesawat, mobil ini Haji tujuh tahun Tiga tahun berangkat jalan kaki Tiga tahun pulang Satu tahun itu perjalanan di Mekah dan Medina Mereka tinggal di sana Mereka biasanya kalau sudah tujuh tahun aku gak pulang Istriku memulai masa iddahnya Dan hartaku diwariskan Mereka siap jalan kaki Maka yang Allah mengatakan Memerintahkan kepada Nabi Ibrahim Wa adzin fin nasibil haji Ya'tuka rijalan Wa ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amika Li ashadu mana fi'alahu Kata Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim Kau umumkan, kau undang orang-orang untuk berangkat haji Mereka akan datang Rijalan jalan kaki Itu kata Allah Dan terbukti jalan kaki Jalan orang-orang itu Maka antum ya Antum lebih mementingkan rumah Atau mementingkan berangkat haji Insya Allah kalau yang dari Qatar semua udah berangkat haji lah Allah Belum usaha Susah kenapa usaha Fulus ya usaha Insya Allah Fulusnya dikirim ke Indonesia bangun rumah Ya susah Kok belum anu gak ada fulusnya usaha Fulusnya mana ya udah jadi rumah Tolong jemaah Ini kalau antum cinta sama Allah Buktikan cintaan Dan jangan takut uangnya berkurang Jangan Anda pernah berjumpa dengan jemaah haji yang udah tua jemaah ya Ketika itu Anda jadi koresponden radio Anda wawancara jemaah haji Anda tanya Bapak udah berapa kali haji? Tiga kali Semuanya plus Iya semuanya plus Padahal penampakannya penampilannya itu penampilan orang miskin Tapi ternyata dia orang kaya Dia cerita saya tiga kali Kok bisa Bapak kepingin berangkat haji lagi? Ini cinta Kita bicara cinta aja Dia mengatakan awalnya saya gak kepingin berhaji lagi Anda ngomong sama istri Selasai haji ini udahlah cukup Kita gak usah haji Kita bangun masjid di kampung aja Kalau punya rezeki bangun masjid Alhamdulillah pulang haji Allah kasih rezeki kita bangun masjid Setelah masjid jadi Allah kasih rezeki lagi buat kita Akhirnya daftar haji lagi kita Karena rindu Akhirnya berangkat haji yang kedua Setelah haji kedua Anak ngomong sama istri Udah lah nanti kalau kita punya rezeki Kita gak usah haji lah Kita ngaspal jalan di kampung Ini janji dia sama istrinya Betul Pulang dari haji yang mau kasih rezeki Di asfal jalan di kampung sama dia Selesai pengaspalan jalan Allah kasih rezeki lagi Ustaz sama kita Daftar lagi kita haji Jawa Allah itu janji Kalau kalian ngutangin Allah Kita ini dengan beribadah Dengan ngelahkan uang itu Sejatinya kita ngutangin Allah Allah akan lipat gandangkan buat kalian Maka jangan takut Itu bukti cinta kepada Allah SWT